Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Alis dan Doko Kali ini Tutorial Cara mengemudi yang halus Atau Cara perpindahan gigi Yang halus Caranya seperti apa Ini sudah sering saya buat Video cara mengemudi Mobil manual yang halus Yang pertama kita harus mengetahui Karakter mobil Seberapa dalam Pijakan Apa ini Kopling Koplingnya itu seberapa dalam Pijakannya Alias Kopling itu bisa berjalan Kopling bisa aktif Mobil jalan Itu di ketinggian berapa Kita harus mengenali Caranya Mengetahui seberapa tinggi mobil itu bisa jalan Seberapa tinggi kopling itu naik Dan mobil bisa jalan Kita harus mengenalinya Caranya kita kopling dulu Kopling Pindah gigi satu Ya ini gigi satu ya Bandrim lepas Kita lepaskan kopling pelan-pelan Sampai setinggi apa Kopling ini Mobil bisa jalan Kita coba naik 10% 10% 20% 30% Oh 30% sudah jalan mobil Berarti karakter mobil ini adalah Kopling Naik 30% Itu kata kuncinya Sudah ketahuan Jadi karakter mobil ini Tinggi kopling 30% Sudah mobil sudah jalan Itu menjadi acuan nanti Kita praktekan nanti ya Setelah ini Setelah kita keluar dari Samsat Kabupaten Madim Kita lanjutkan lagi ya Tutorial kita Bagaimana cara mengemudi mobil manual yang halus Pada saat perpindahan gigi tidak terasa Sebagaimana supirnya para bos-bos Nah itu kata kuncinya apa Kata kuncinya yang pertama Kita harus tahu Karakter kopling Seberapa Dalam koplingnya Atau Kopling itu Naik berapa persen Mobil bisa jalan Tadi kita sudah coba Di permulaan video ini Kita sudah mencoba Tinggi kopling ini 30% Mobil bisa jalan Jadi Supaya perpindahan giginya halus Ketika kita Menginjak kopling Caranya misalkan Kita pindah gigi ya Kita pindahkan gigi Kita injak kopling penuh Setelah itu Ini tuasnya dipindah Nah setelah dipindah tuasnya Kopling kita angkat 30% Langsung cepat Setelah 30% itu Kita tambahkan sedikit gas Dan kita lepas pelan-pelan koplingnya Saya ulangi lagi Kopling diinjak penuh Tuas dipindah Gigi Setelah itu Kopling diangkat 30% Tadi kan ini karakternya 30% Langsung 30% Setelah itu Tambahin sedikit gas Sambil dilepaskan pelan-pelan Jadi setelah 30% tersebut Kita harus pelan-pelan memindahnya Nanti kita praktekan Ini masih belum bisa praktek Masih agak ramai Kita sent kiri Ring Kopling Kita nolkan dulu Di lampu merah Mobil manual Kita nolkan Oh sudah hijau lagi Pindah gigi satu lagi 30% Jalan Sambil tambahin gas Lepaskan pelan-pelan Ini caranya Tindah gigi dual 30% Tambah gas Lepaskan kopling pelan-pelan Itu gas ya caranya Jadi cara Mengemudi yang halus Atau perpindahan Gigi yang halus Itu tadi Contohkan ya ini Praktek Kopling Tidak tuasnya Angkat 30% Tambahin gas Sambil lepas pelan-pelan Nah itu ya caranya Ini belakang ini apa ini Oh platformer Plat nomer saya ini Belum saya pasang ini Baru balik nama ini tadi ya Agak berisik suaranya Saya taruh di atas jok soalnya Nah itu prakteknya Seperti itu gas ya Praktek Perpindahan Gigi Ini sangat mengganggu suaranya Semoga kalian Tidak terganggu Dengan suara Ini Plat nomer yang saya taruh Di atas Pursi Pursi bangku duduk Belakang Nah Itu tadi teorinya Jadi Saat perpindahan Diangkat 30% Ini karakternya 30% Setelah itu Tambahin gas Sambil dilepas Koplingnya pelan-pelan Jadi setelah 30% itu Kita harus pelan-pelan Angkatnya Itu guys Caranya Jadi gigi posisi Kita gigi 3 ini Kita pelan-pelan Di belakangnya Pickup Wah ini Bahuatan berat ini Bahaya Ini cara perpindahan Praktikan ya Rp.m. 3000 Kopling Pindah tuasnya Angkat 30 derajat Tambah gas sedikit Lepaskan pelan-pelan Jadi tidak terasa Jadi langsung Diangkat koplingnya 30% Setelah itu Dilepaskan pelan-pelan Koplingnya Sambil ditambah gas Mungkin dalam Videonya Ini Kamera Tidak begitu Terlihat Perpindahannya Karena hanya 30% Nah Kalau di atas 30% Seperti Apa ya Brio Itu 50% Naiknya Itu agak kelihatan Kalau ini Cuma naik sedikit 30% saja Karena ini Dibuat Dibuat Agak dangkal Oleh Teman saya Settingannya Settingan Koplingnya Emang Emang dibuat gitu Kita bila dulu Kopling Pindah gigi 2 Nah kita praktikan lagi Perpindahan gigi yang halus Rp.m. 3000 Kopling Aduh ada motor Bentar 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 Ini ada motor Yang mobil Saya ulangi lagi ya Ini gigi 2 ini posisinya Oke bentar Kita ulangi lagi Pasti ramai Biar lebih Enak Pindahannya Saya ulangi lagi Prakteknya Dari teori tadi Nah ini Rp.m. sudah 3000 Ini saatnya Pindah gigi 3 Kopling Pindah tuasnya gigi 3 Angkat 30% Tambahkan gas Sambil dilepas pelan-pelan Tambah gas Sambil lepas pelan-pelan Nah ini Itu ya Jadi diangkat 30% Sesuai dengan Karakter kopling Pada mobil ini Ya ini 30% Berfungsi Makanya Setelah tuas kita pindah Kita angkat Langsung kita angkat ya Pertamaan kopling Dia diinjak penuh Setelah diinjak penuh Langsung kita angkat 30% Nah setelah 30% itu Koplingnya Kita Lepaskan pelan-pelan ya Mengikuti Atau seirama Dengan Tambahnya gas Juga sedikit-sedikit Nah Kita contohkan lagi Gigi 3 RPM sudah 3000 Kopling penuh Pindah gigi 4 Naik Kopling naik 30% Gas tambah sedikit Sambil dilepaskan Sehingga halus Seperti Tidak ada Perpindahan gigi Gitu ya Maaf Suaranya Agak mengganggu Ini Kita praktekan lagi Ini gigi Gigi 4 Ini Masih RPM Masih 2,5 2500 RPM Kita Kita Sambil Kanan Suara ini adalah Suara ini Plat nomer Yang ditumpuk Ditaruh di Torsi Suaranya itu Mengganggu ya Sikit mengganggu Nanti gak tau Saya Kalau Akan mengganggu Seperti itu Karena saya pulang dari Samsat ini Oke Coba pindah Lampas lagi Kita pindahkan gigi lima ya Kalau memikinkan Terlalu balan Pindah Pindah gigi lima ya Poplank penuh Pindah gigi lima Angka 30% Poplanknya Tambahin gas Lepas pelan-pelan Tambahin gas Lepas pelan-pelan Nah ini mungkin Gak begitu kelihatan ya Di kamera Gak begitu kelihatan Karena sangat sedikit Tambahnya gas Juga sangat Minim sekali 10 mili mungkin Hanya 10 mili Terus Tambahnya Naiknya Poplank itu Hanya 30% Sangat sedikit Segini Kalau gasnya Cuma Sedikit Sangat 10 mili Segini lah mungkin Perpindahannya Masih gini Tapi hampir Tidak Kelihatan Perpindahan itu Ini berisik sekali Terima kasih Lepas 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 Sampai rumah Gigi Tiga Caranya Koplank angkat 30% Tambahin gas Sampai lepas Pelan-pelan Jadi halus Saya gini Nah Ini naiknya Koplank Sampai 30% Itu cepat Misalkan diinjak Gini ya Slit 30% Setelah itu Pelan-pelan Sampai tambahin gasnya Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah Intinya Kalian praktek aja Supaya bisa Biar nyugernya halus ya Ini yang sudah Sudah Mahir lah Agak mahir gitu ya Biar nyugernya halus Itu caranya Pelindahan giginya Harus-harus juga Kita praktekkan lagi RPM 3000 Kita pelindahkan Koplank Pelindah gigi 4 Koplank di Diangkat 30% Tambahkan gas Sambil dilepaskan pelan-pelan Koplanknya Jadi Pelepasan kopling Setelah 30% itu Pelan-pelan Sambil ditambahkan gas Juga pelan-pelan Prakteknya Slit Slit Jadi pelan-pelan Ini pelan-pelan 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 Itu Untuk di Veloz ini Baru 1 kali ini Untuk Veloz ini Nah ini 30% Tarik Oh ya Gak saya Gak saya pandu tadi Maaf Ini sudah belok lagi Gak saya tambah giginya Karena sudah belok lagi Tarik Tarik Cukup dirim saja Langsung puter Karena sudah gigi 2 Kadang-kadang Ya perlu dikurangi Kadang gak perlu dikurangi Belok itu Condisional Pindah gigi 3 Rp3.000 Koplank Pindah gigi 3 Waduh ada Pikop ini Bentar-bentar Pindah gigi 2 lagi Sen kanan Lepas Pelan-pelan Oke Nah ini Pindah lagi Kita tes Kita rem Kita kopling ini Penuh dikopling ini Puter Puter-puter-puter Dilepaskan Pindah gigi 3 Angka 30% Tambahkan gas sedikit Sambil dilepaskan Pelan-pelan Koplingnya Iya Jadi Enak ya Gitu aja sebenarnya Gak perlu sulit-sulit Kita Sampai dirumah Sampai disini dulu Videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye Sampai guys Sampai jumpa in the next video 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 Sampai jumpa in the next video